Inilah kisah perjalanan sekumpulan manusia. Dipertemukan di antara beribu kelompok lainnya. Kehidupan kami penuh dengan praktikum. Dimulai dari berdesakannya saat penyemahan konsep. Atau saat dipaksa menjadi psikopat profesional. Dan akhirnya bersahabat dengan mereka. Lepora yang dikerjakan dengan begitu banyak lembarnya. Sering membuat badan lemah dan lelah. Pun begitu, ternyata masih bisa kita lalui dengan senyuman. Adalah kita menjelajah dalamnya laut dan luasnya hutan. Adalah kita yang mencoba mencuri waktu untuk tersenyum di antara sibuknya agenda. Dan kemudian kita menjadi terbiasa. Kita menyadari bahwa proses untuk menjadi dewasa memang tidak mudah. Tetapi, untuk menikmati semuanya dan menjadi bahagia adalah sebuah pilihan untuk kita. Ingatkah kalian tentang tempat ini? Tempat saat kita berebut buku referensi di semester awal. Rumah kedua bagi para pelaprak biologi. Atau tempat di mana tempat untuk menghalai nafas. Atau sekedar berbincang tentang keresahan di hati. Sedangkan tempat ini yang menjadi saksi. Saat hati menjadi gundah dan air mata mungkin saja tumpah, maka sujud menjadi pilihan yang paling tepat. Ini warpa hamdan. Walaupun dengan bibuan mahasiswa mengantri. Masih tetap dengan senyumnya dan mengatakan, silahkan mbak. Dan di sini kita berbau dengan mahasiswa pasca sarjana, yang semoga kita juga bisa menjadi orang idaman mertua. Dan lagi... Dan lagi... Kita tertutup pesto. Kami ada jam 9. Kami ada jam 9. Kami ada jam 9. Salam Pestaka. Ayo, guys. Guys. Dari, dari. Tapi ber... Menominal. Terima kasih telah menonton! Semua yang telah dilalui selama ini Belajar bersama Jatuh bersama Tumbuh bersama Berjuang bersama Bercerita tentang banyak hal Dan segala hal yang tidak untuk dilupakan Kami belajar banyak hal baru Kan terobati Yang sia-sia Akan jadi makna Yang terus berulang Suatu saat henti Yang pernah jatuh Kan berdiri lagi Yang patah tumbuh Yang hilang berhenti Hingga akhirnya Kami tiba di ujung senja ini Segala hal yang telah dilalui Kita sudah sejauh ini Dan di depan sana masih ada medan terjal yang harus dilewati Yang datang Akan pergi Maka nikmati sebelum itu terjadi Segala kebayahan dan kesulitan Akan berlalu seperti yang dulu Tak apa untuk berjalan sebentar Tak apa untuk duduk sebentar Untuk semuanya Sampai manapun proses kita Jangan pernah menyerah ya Dan kami yang telah berada di ujung senja Meminta doa kelancaran ke depannya Depan sana yang bekerja Yang meneruskan cendikia Ataupun yang meneruskan usahanya Dunia yang lebih nyata Dan mulai dihadapi insan mandiri Dan semoga Doa-doa baik itu Kembali kepada kalian juga Sampai bertemu lagi Di titik puncak kehidupan kita Sampai jumpa sahabat